selamat menikmati kita bertemu kembali di Golok Peribumi channel tentunya masih bersama saya Ahmar Ridwan oke teman-teman dimanapun berada kalau pun juga saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat berhubung akhir-akhir ini hujan cukup beras juga ya tetap jaga kesehatan supaya kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya dan apa yang telah kita kerjakan juga mudah-mudahan mendapatkan keberkahan amin nyerobal alamin oke teman-teman kali ini saya mau review pisau sembeli model bowie bowie style cakep buat tambah-tambah koleksi gacuan juga oke ya langsung saja kita spill di bagian sarungnya ini dari kulit asli ini dari kulit asli bukan kalep ditambah atau dikasih motif di bagian permukaannya supaya terlihat lebih degan dan paduan warnanya juga pas di bagian belakang polos dan opsi untuk dimasukkan ke sabuk tetap ada ini kalau perlu untuk disimpan atau di pembelin ke sabuk ini sudah ada lubang ini tetap kita kasih opsi buat lubang untuk ke sabuk ini dan permukaan jahitannya juga rapih rapih insya Allah jahitannya kuat sarung kulitnya cukup premium istilah Sunda sih muamurulul benang-benang kuat insya Allah aman oke di bagian handle ada kancing sebagai penahan dari bilah supaya goloknya tidak longgar supaya tidak copot misalnya dikasih kancing oke kita langsung ke bagian bilah tapi sebelumnya tetap diperhatikan ketika kita mengeluarkan bilah dari sarung bismillah jadi di bagian punggungnya agar ditekan agar ditekan supaya bagian mata bilahnya tidak terkena sarung kulit tarik pelan-pelan seperti itu ya teman-teman ini penampakan bilahnya elbow finishing bilahnya satin dan ini prosesnya stok removal tidak di tempat head treatment menggunakan fabrik atau spol fabrik di 60 HRC untuk kualitas bilah terik rapihan tetap diprioritaskan kemudian bilah presisi tentunya bagian kiri apapun kanan tidak bergelombang dan tidak berombak bagian pangkal ada Ricasso juga sebagai pengaman untuk bagian atasnya di bagian punggungnya kiri kanan di pertengahan di coak dipapas sedikit untuk menambah variasi pisau lurus tidak bengkok panjang bilahnya dari pangkal 27 cm ini ideal buat tarikan 27 cm untuk lebar ini pangkal 3,3 3,3 dan ketebalannya 4 mili kurang lebih 4 mili untuk panjang handle sampai ke ujung dari pangkal sini ini 16 cm handle menggunakan tanduk rusak ini bagian bonggol terlihat natural sekali ditambah aksesoris kuningan dan gat ini kuningannya juga bukan coran tapi kuningan balokan cukup tebal juga mempasti ketika kita pegang gegam seperti ini nyaman tidak sempit kita pegang secara vertikal ataupun horizontal tetap nyaman tidak hanya fungsional kenyamanan juga tetap diutamakan bahannya menggunakan slepner A88 baja yang cukup sultan juga bagus terutama dari kandungan molibdenum dia paling dominan jadi sudah tahan terhadap gesekan ataupun terhadap benturan tidak mudah chipping ataupun rolling untuk lebih jelas kandungan molibdenum ataupun chromium dan yang lainnya bisa cek di video saya sebelumnya sudah saya sedikit jelaskan mengenai kandungan dari bahan slepner A88 oke cukup ya kita tes ketajamannya kita coba untuk ketajamannya sudah merata dari pangkal ke ujung tidak ada rolling atau chipping insyaallah ini tinggal pakai saja dan tidak akan tetap tumpul insyaallah bisa beberapa ekor safi dengan catatan selama penyembelihannya tepat selama penyembelihannya benar insyaallah oke teman-teman cukup ya ada kesempatan kali ini dan insyaallah ini saya jual bareng sama cropping ya bareng sama cropping nya jadi sudah sepaket ya insyaallah ini ini 2 sisi dari kulit kuda panjang kulitnya 30 cm ini stroppingnya cukup premium juga bagus oke teman-teman jangan jangan lupa hukum terus channel blog peribumi apabila dirasa bermanfaat dan juga untuk update video berikutnya apabila ada kesalahan mohon dimaafkan kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya selamat 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 selamat